terus ngeten mbah aku kadang yang buatan saget nerami ini perkawis nih mbah perkawis yang nonton tiang sepuh ten jawa yang nolong tiang tanpa pamri gitu ngobati tiang ngeten mbah disebut dukun ya cabul gak kata gian tapi seolah-olah kata cabul itu hanya melekat kepada sesuatu jawa yang berprosesi sebagai penyembuh disebut dukun dukun cabul padahal seolah ini pun kata gian ustadz cabul gian kiai cabul gian kata mbah cuman jarang yang berani mengekspos hal itu maksudnya kan ada ketidakadilan seolah-olah ini jawa elek terus basisnya itu arab itu menjadi sesuatu yang baik dan ketika ada kejelekan mau ngungkap itu sangat berat hati ingetan lho ingetan itu beripun mbah ayo sekarang bisa dibuktikan yang logika yang masuk akal ya leh ayo sekarang kita surpe surpe ini biye tempat penjara-penjara itu terus diambil dari segi agama mbah noh percaya 100% bahkan 1000% mesti agamanya islam waras mbah waras leh bisa balie kb kan pode waras yuk iiii waras mbah iiii ini mbah eee terkait nih mbah bincing ini kan saat ini ini kan saya pun imlek gaya iiii pun imlek terus eee menawiti yang jowo ini ku kan buatan gadah dinten yang kan diperingati khusus damel tiang jowo kemudian imlek ados idul fitri ngomong ini ku pripon mbah miturut panjenengan iya saat ini ini ya leh dikwis ikwis kodok alami wis menentukan seharusnya ya harus daftar tentang adat jowo yang negara yang diakoni ini kan urung diakoni negara jowo ini tapi dia yang nonton negara orang rumah sani yang orang jowo ngomong kan malah lali kalau adat jowo ya itu kenyataannya ngomong yang diagung-agung kan adat di Arab itu nyata nggak nyata ya ya biasanya ini jenengan-jenenganku yang ngom-ngom ini mbahnya cuma memaparkan tentang jowo ini ayo mulai bangkit lalu rasa ini dimulai lalu sih direncana kapan jadinya contoh Rp ngalih ibu kota mulai zaman Soekarno udah ada pemaparan mau ngalih ibu kota Soeharto semua kabih rencana tapi mana pelaksanaannya makanya satu-satunya presiden yang melaksanakan hanya Jokowi bisa terjadi termasuk Indonesia termasuk ibu kota Nusantoro kemungkinan Jokowi ngerungoknya suara mbah satu-satunya Jawa Dipa yang bisa dikatakan Nusantoro Mas Indra sendiri pernah setuju mbah tentang Indonesia Nusantoro setuju kan ini ini sekarang terjadi listok balu jenis yang ngareping nyinyir ya kan balik berarti duduk orang Jawa jadi bukan orang Nusantoro enak enak terus ini rencanaannya Panjenengan kalau kalau kadang badin dame semacam sekolahan yang kurikulum berbasis Jawa nilai-nilai kearifan lokal Jawa ini itu mulai melampas mulai perjalan deh kalau ingin mbah sopan jadi sebu bini sebu kan tidak ada proposal ya pengajuan tentang mau buat sekolahan Jawa terus sepuh ini sepuh yang kita tekan semua sudah bertanda tangan malah ada yang ada titik titik eh itu tidak perlu tak sebut itu ditelusur direbut itu apa fungsi sekolahan ini mbah kok sekolahan Jawa mbah apa yang saya begini memang kita termasuk mengakui sebagai orang Jawa tanpa ada pendidikan mulai dasar pendidikan mulai paut nganti perguruan tinggi tidak akan bisa terjadi kalau harus inggisik makanya kenapa Jawa itu tidak bisa maju dan sulit bangkitnya karena ajarannya tidak tidak ya mbah tidak termasuk maju sesepuh ini sepuh yang dikelilingi Mas Indra tapi tentang tuntunan Jawa yang dipaparkan sejarah perjalanan ini kan cuma begitu mbah bisa menemukan dengan adanya amanah Bung Karno untuk melanjutkan ajaran Bung Karno sampai mbah bisa menemukan kitab tuntunan ya mari kita jalankan bersama-sama kita mulai kita tata nah kan mbah nendiko perjalanan Jawa ini seharusnya pakai D3 kudu enak dalangi enak dukungan dan ada dan 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 nanti mari kita tata bersama nah saya mbah yang sepindah kamu nopo dalang ya aku tusing ngisong gak lakon itu kan terutama dukungan yang sebanyak-banyaknya jadi dukungan itu jangan sampai di Tanah Pulau Jawa sampai Nusantoro terus yang terpenting dana ya itu yang paling terpenting itu ganti ini ganti 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 dana kan eh rana rana manut yakin wih eh geng 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 saya katakan ini yang terpanggil masalah niku mbah mulai bangkit sedoyo jati diri ini yang Nusantoro mbah saya ingin ini niku aku pulang dame semacam sarasehan mbah tem malang ada satu pertanyaan begini kitabnya orang jawa itu kan dikenal sebagai kitab teles begitu itu barangkali yang kemudian menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai keluhuran orang jawa menjadi tergerus oleh ajaran-ajaran tamu arab dan lain sebagainya dan seterusnya begitu kenapa kemudian tidak dimunculkan kitab itu kemudian didokumentasikan ditulis secara resmi seperti agama-agama yang ada sehingga bisa dipelajari dan bisa disebarluaskan dan tidak terkesan tertutup tangkapannya Mbah Saino bagaimana dengan ini ini sudah dimulai saya berhubungan dengan Profesor Dr. Sudarsono yang ada di TV Bandung ini sudah saya suruh merintis tentang buku-buku Jawa jadi jawabannya dari Mbah Noh semua sudah dimulai ditata tentang ketuhanannya terus secara tidak langsung mengenai toto coroni sembahyangi pokoknya ada singwis berjalan itu nah ini ada salah satu teman open donasi untuk pendidikan Jawa itu yang saya secara pribadi saya tertarik pokoknya saya ingin bantu bantu mawan saya usah ngemis ngemis rencananya saya ngemis ini ini pinggir-pinggir dalam contak-kotak amal yang ngemis ini itu kenyataan gini gustialah ini kan siapa yang ngomong gustialah orang suge kan suge tapi kenyataannya suge gustialah sahwai orang 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 mobil orang orang magrong magrong kenapa kok dihargai suge ya bener kepercayaan gustialah suge suge gustialah dititip ini makanya semua apa yang digehendai manusia itu tititan dari Tuhan setelah ditipan terus diakon diaku kenapa kenyataannya terakhir diaku terus terakhir balik ke Radhigowo bukti enggak kenyataannya balik ke Radhigowo kan kasarannya mati Radhigowo ini lah lolek Bali kan Jowo terus kemarin kenapa Mbahno sampai tidak percaya dengan adanya siksa kubur dan diamat wong Jowo orang siksa kubur lolek ratri mong kan ini lo tak omongi saya tidak menyalahkan sekarang ngomongi tentang Arab Jowo Cino Latin Arab kubur aksoro terus didadak bosok terus kenapa sekarang kok sampai dijadikan kitab ini yang bosok ini bosok diharap ini tidak tidak jadi ini kan kur aksoro tidak bosok ya memang ya apa yang dikatakan Mas Indra kan tanya tentang orang Jawa kitabnya kitab telas ya enak yang bisa tulis di kitab garing ada makna, jelas kitab garingnya nah ini kitab telasnya kalau enak yang ngerocehnya ya ayo ditulis kalau enak yang ngerocehnya, tulisan mau nge ajaran piye, silahkan ngerocehnya dari pertanyaannya Mas Indra jawabannya ngerocehnya, kalau enak yang ngerocehnya, tak jawab berarti sakit ya di dame kitab garing, katus rintahnya walauh, pinter, pinter banget tapi tergantung gelom, harus gelom tapi kitabnya Mbak Noh itu untuk perjalanannya ngetuk nilaku negosialah kan cedek banget ya yang dikenakan itu tujuannya benar jadi ya, sama barang apa ya benar jadi teman-teman semuanya gagasan yang dibangin oleh Mbak Saino untuk membuat semacam sekolahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal Jawa ini ide yang sangat bagus mudah-mudahan nanti teman-teman yang memiliki pemikiran-pemikiran yang serupa bisa bergabung bersama untuk ya bareng-bareng menyambut semburat cahaya dari timur Mbak Saino ini sudah mulai mengawali mudah-mudahan nanti teman-teman di berbagai macam daerah juga melakukan hal yang sama ya ini ada kode alam mudah waktunya apa yang dikatakan Jatiku Sumo menanti Garuda yang terbang dari ujung timur sudah terleksana secara wujud ya terus ini nanti ya monggo seharusnya kapan bisa ada momen kita kumpul bersama sesepuh pini-sepuh itu tadi waduh mereka kumpul mereka sedang dua anak yang nyoto mereka ingin mana ingin remboko ya dilantari kumpul masuk akal enggak? ya masuk akal makanya mereka kumpul bendang mana bendang dua putu buyut canggah nanti pakai yang nanti lho kalau orang kumpul kesepuhan ini ya mba mungkin teknis kumpulnya mungkin di ya dirembuk sama-sama makanya aku minta Gus Reddy bisa bertemu sama Mas Indra ya ada momen yang mau dilaksanakan sama Gus Reddy ya mba terus ngeten mba kalau kadang yang buat sagat rami ini kuh perkawis ini mba perkawis yang nanti yang sepuh yang jawa yang nolong yang tanpa pamri gitu ngobati yang nanti disebut dukun yang cabul yang katang tapi seolah-olah kata cabul hanya melekat kepada sesepuh jawa yang berprosesi sebagai penyembuh gitu disebut dukun dukun cabul padahal saat ini pun katang ustadz cabul yang perang-perang kiai cabul kata mba cuman jarang yang berani mengekspos hal itu ngomong maksudnya kan ada ketidakadilan seolah-olah ini cowok elek terus basisnya itu Arab itu menjadi sesuatu yang baik dan ketika ada kejelekan mau mengungkap itu sangat berat hati ngomong ngomong ini aku beripun mba ayo sekarang bisa dibuktikan logika yang masuk akal ayo sekarang kita survei survei ini tempat penjara-penjara itu terus diambil dari segi agama mbak noh percaya seratus persen bahkan seribu persen mesti agamanya islam lera trimor ini ayo disurve mayoritas mbak noh udah menyatakan nyurve tentang bali bali mayoritas hindu tanpi surpedi termasuk yang penjara sebagian besar islam agamanya ktp tidak bisa dibohongi ya iya ya iya tidak bisa dibohongi tidak bisa dibohongi beri mayoritas ini ini pendiru ini para pejabat-pejabat ini ini nyata ini yang penjara ini yang terlihat mungkin ribuan di Indonesia jutaan haji hasil dari Mekah apalagi ada agama sik tukaran kemarin kita bilang berarti agama sik tukaran agamanya salah itu jelas salah oleh tujuannya agama untuk menyatukan mempererat persaudaraan nyatanya jatosan karena kancanya dewi arah padir jelas jelas jelas